Al-Fatihah 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 Untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya di sorgah, di jannah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda man yuridillahu bi khairan yifaqihu fid din. Padang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka orang tersebut akan difahamkan terhadap agamanya. Maka mempelajari agama Allah SWT adalah perkara yang sangat mulia. Dan ketika seseorang diberi kemudahan oleh Allah SWT, sehingga bisa menuntut ilmu, bisa mempelajari agama Allah SWT, dia akan semakin faham terhadap agama, dan semakin fahamnya seorang terhadap agama, itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan dia untuk mendapatkan kebaikan, menginginkan dia untuk menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul surga. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT, dan kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti majlis ilm, untuk betul-betul kita mengambil faedah, mencatat apa yang perlu dicatat dari faedah-faedah yang sampai kepada kita, dan kemudian mengamalkan apa yang telah kita fahami dari agama kita, sehingga kita terhindar dari kesalahfahaman terhadap agama Allah SWT. Sebagian orang ada yang karena kecehilannya, sehingga dia bermudah-mudahan terhadap agama Allah, sehingga dia terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat, meninggalkan perintah-perintah Allah SWT, tidak mengagumkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sebagian orang lagi karena keburuhannya, dia sebaliknya justru melampaui batas, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan, dan berlebihan-lebihan, sehingga membuat sempit, membuat sempit dirinya sendiri, membuat sempit ruang lingkupnya sendiri, karena dia melarang dirinya untuk melakukan hal ini dan hal itu, padahal itu tidak dilarang oleh Allah SWT. Maka keduanya adalah perkara yang tercelah. Berbicara tanpa ilmu, mengamalkan agama tanpa ilmu, apakah bentuknya bermudah-mudahan, sehingga dia bermudah-mudahan, dalam beragama atau dia berlebihan adalah perkara yang tercelah. Oleh karena itu, di dalam mempelajari agama Allah SWT, seorang harus berusaha untuk meluruskan niat, semata-mata menginginkan pahala dari Allah, semata-mata menginginkan kebenaran, semata-mata dia ingin mendapatkan keutamaan, yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul, betul-betul menginginkan ilmu, dan ilmunya pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka dia pun di samping berusaha, dengan niat yang benar, dia pun senantiasa berdoa kepada Allah SWT, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Terus, dia memohon kepada Allah SWT, sehingga dia betul-betul mendapatkan ilmu, memahami agama ini dengan benar, dan ilmu yang sampai kepada dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu yang berrahmati oleh Allah SWT, Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menyebutkan sebagian, atau mungkin hanya sedikit, satu tetes barangkali, dari air yang banyak, dari ilmu yang banyak. Kita ingin ingatkan kembali, tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. perlu kita ingatkan ini kembali, karena seorang istri punya peranan yang sangat besar, dalam terciptanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mendapatkan ketenangan, keluarga yang disilahkan sekarang dengan keluarga yang harmonis, sangat punya peranan yang sangat besar, terhadap bahkan kebaikan suatu masyarakat. Baik dan tidaknya masyarakat, dipengaruhi oleh keluarga, yang ada di masyarakat tersebut, dan keluarga yang ada di masyarakat tersebut, sangat dipengaruhi baiknya dan tidaknya, oleh peranan seorang istri dalam berkeluarga. Karena dengan istri yang menjalankan kewajiban dengan benar, maka akan muncul keluarga yang baik, akan muncul anak-anak yang soleh dan solehah. Masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Begitu pula, keberhasilan atau kelancaran, apa yang sedang dilakukan oleh seorang suami, kesuksesan barangkali kalimatnya, kesuksesan yang akan dicapai oleh seorang suami, dalam tugas-tugasnya, dalam pekerjaan-pekerjaannya, itu sangat dipengaruhi oleh peranan seorang istri. Kalau kita melihat ada orang-orang yang dianggap berhasil, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang berhasil, yang berkaitan dengan masalah dunia misalnya, maka di sana ada peranan istri, kalau dilihat pasti ada peranan istri yang sangat besar. Begitu pula keluarga yang baik, keluarga yang soleh, sehingga suaminya menjadi orang-orang yang menjalankan ketakutan kepada Allah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu juga banyak dipengaruhi oleh peranan seorang istri, yang menyiapkan segala hal untuk mendukung apa yang dilakukan dari kebaikan-kebaikan oleh suaminya. maka peranan seorang istri untuk kebaikan suatu keluarga dan kebaikan suatu masyarakat itu sangat besar, sangat dibutuhkan, perlu diperhatikan. kita lihat bagaimana rumah tangga yang rusak rumah tangga yang diserahkan dengan broken home rumah tangga yang rusak itu memunculkan banyak masalah di masyarakat memunculkan generasi-generasi yang rusak yang kemudian akan berakibat kepada kerusakan-kerusakan yang muncul di masyarakat dan perlu diketahui bahwa diantara makar syaitan diantara upaya syaitan dalam merusak hamba-hamba Allah dalam membuat hamba-hamba Allah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan merusak hubungan keluarga dengan merusak hubungan antara suami dan istri sebutkan dalam hadis bahwa syaitan membuat singgah sana di lautan di atas laut atau di pada lautan di atas air atau di lautan yang kemudian dari kerajaan syaitan tadi mereka mengutus tentara-tentara mengutus pasukannya untuk merusak manusia dan mereka memberikan penghargaan kepada pasukan yang berhasil melakukan perusakan di muka bumi ini diantara penghargaan yang paling besar yang diberikan oleh pimpinan syaitan kepada pasukannya adalah syaitan yang bisa yang bisa memisahkan antara suami dan istri yang bisa merusak keadaan rumah tangga kaum muslimin apalagi rumah tangga salafiin merupakan rumah tangga yang memiliki prioritas paling tinggi paling besar bagi syaitan untuk merusaknya karena syaitan tahu bahwa salafiin ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling berberaya bagi mereka yang akan menghalangi usaha-usaha mereka untuk menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah dari menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita ingin ingatkan karena ini pengajian untuk ibu-ibu kita ingatkan kewajiban istri kepada suami supaya difahami atau kewajiban istri terhadap rumah tangganya supaya terbentuklah keluarga yang yang sakinah yang harmonis keluarga yang dipenuhi dengan saling cinta saling kasih sayang yang kemudian melahirkan generasi generasi yang soleh dan solehah yang kemudian akan munculkan masyarakat yang baik masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu yang dah rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu diingat bahwa seorang ketika menikah seorang wanita ketika dinikahi oleh seorang laki-laki maka dia telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang wanita seorang wanita yang telah memiliki suami maka itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dia syukuri dia syukuri dengan dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang isteri dan dengan dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang ibu dalam rumah tangga dengan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini maka akan Allah berikan nikmat yang lainnya dan sebaliknya kalau tidak disyukuri maka Allah subhanahu wa ta'ala adabnya sangat pedih Allah subhanahu wa ta'ala siksanya sangat keras karena itu perlu diingat bahwasannya seorang ketika sudah berkeluarga seorang sudah memiliki suami itu merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana suami ketika memiliki istri maka itu juga nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga harus disyukuri nikmat ini jangan kemudian dikufuri dan harus hati-hati dengan upaya-upaya syaitan yang ingin merusak hubungan suami istri yang merupakan salah satu usaha yang paling besar yang ingin dilakukan oleh syaitan dan diantara usaha yang dilakukan oleh syaitan adalah memisahkan suami istri oleh karena itu ada kejahatan yang besar yang berupa sihir kejahatan yang besar yang didukung oleh syaitan kejahatan yang sangat besar yang didukung oleh syaitan yang namanya sihir yang diantara maksud dari sihir adalah untuk memisahkan hubungan antara suami dengan istri yang maka seorang harus seorang istri harus mengingat nikmat yang sangat besar ini untuk dia menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri Allah dan juga mensyukuri suaminya atas kebaikan kebaikan yang diberikan kepada dia kebaikan Allah sehingga memberikan nikmat berupa bisa mendapatkan seorang suami apalagi kalau seorang suami yang soleh maka ini nikmat yang sangat besar nikmat yang betul-betul harus dia syukuri dengan dia menjalankan kewajiban dengan sebenar-benarnya sebagai seorang seorang istri nah ibu minta rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat mendapatkan suami perlu diingat juga bahwa disana ada perempuan perempuan yang sampai tua barangkali belum mendapatkan suami atau ada yang sudah mendapatkan suami namun kemudian ditinggal mati oleh suaminya ada pula yang mendapatkan suami kemudian berpisah dengan suaminya dengan cerai maka seorang yang sudah mendapatkan suami apalagi suami yang soleh dia harus menjaganya dia harus mensyukurinya dia harus bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang pasti muncul yang pasti ada pada suaminya karena setiap manusia itu memiliki kekurangan maka dia harus bersabar karena itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari kekurangan yang ada pada suami sehingga dia harus sabari dia harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri diantaranya disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang seorang wanita yang salihah fasalihatu qanitatun hafidhatun dil ghaibi bima hafidhallah seorang wanita yang salihah wanita ahlu surga wanita yang merupakan sebaik-baik apa yang ada di muka bumi ini dari perbendaharaan adalah wanita yang salihah siapa itu wanita yang salihah wanita yang salihah adalah wanita yang qanitatun qanitatun bimakna muti'atun di aswajihin yaitu wanita yang ta'at kepada suami-suaminya dan wanita yang salihah adalah wanita yang hafidhatun lil-ghaib bimah hafidhallah seorang wanita yang menjaga kehormatan suaminya menjaga apa yang harus dijaga dari yang dimiliki oleh suaminya menjaga apa yang Allah perintahkan untuk wanita menjaganya dari apa yang ada pada yang ada pada suaminya nah ini wanita yang salihah yang mentaati suaminya mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adabun kalau perintah suaminya adalah perintah yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tidak boleh mentaatinya karena Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi s.a.w. bersabda la ta'ata li makhluk fi maksiat al-khaliq tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah s.w.t ini yang pertama dari surat An-Nisa ayat 34 mengingatkan kepada para wanita yang ingin menjadi sebaik-baik wanita yang ingin diadu surga yang ingin dikatakan sebagai wanita yang solehah siapa mereka dinyatakan oleh Allah wanita yang solehah adalah wanita yang wanitat dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya wanitat artinya mutiat diazwajihin wanita wanita yang taat kepada suami-suaminya nah taat kepada perintah suaminya menjalankan perintah suaminya dan juga bahkan disini maknanya taat yang selalu selalu taat bukan hari ini taat besok tidak taat hari ini baik besok tidak baik selalu berusaha untuk baik kepada suaminya dan juga dikatakan ciri yang berikutnya tanda yang berikutnya adalah hafizat dilghaibi itu wanita yang menjaga kehormatan suaminya yang menjaga rahasia suaminya dilghaib ketika suaminya tidak bersama dia meskipun suaminya sedang tidak bersama dia dia menjaga menjaga kehormatan suaminya apa yang ada di dalam rahasia keluarganya apalagi perkara-perkara yang sifatnya barangkali khusus perkara-perkara yang itu memang hanya diketahui oleh istri tentang suaminya maka seorang istri yang soleh dia menjaga menjaga bima hafizullah dengan apa yang Allah perintahkan untuk menjaganya nah maka ini wanita yang solehah maka tentunya ibu-ibu semua ingin jadi wanita yang solehah karena wanita yang solehah adalah sebaik-baik apa yang ada di muka bumi ini wanita yang solehah lebih baik daripada wanita yang cantik kalau tidak solehah nah maka ini yang harus dimiliki adalah seorang wanita dalam berkeluarga menjadi orang-orang yang taat kepada suaminya ayat ini juga berkaitan dengan pernyataan Allah di dalam kalimat sebelumnya dalam ayat ini pula Allah menyatakan sebelum Allah menyatakan sebelumnya laki-laki itu pemimpinnya wanita makanya diingatkan dalam ayat selanjutnya tadi seorang wanita yang solehah itu adalah yang taat taat kepada suaminya karena dialah pemimpinnya dialah qayyimnya yang memimpinnya nah yang meluruskannya kenapa demikian kenapa wanita kenapa laki-laki yang jadi pemimpin karena memang Allah lebihkan laki-laki dengan dari wanita jenis laki-laki itu lebih baik lebih bagus daripada jenis wanita bukan berarti setiap laki-laki lebih baik tetapi jenisnya Allah telah menetapkan bahwa jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis wanita makanya Allah jadikan laki-laki sebagai pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallah da'bahum ala da'ad dengan apa yang telah Allah lebihkan pada sebagian mereka dari yang lainnya ini Allah telah lebihkan laki-laki daripada wanita oleh karena itu tidak ada nabi dari wanita nabi semuanya dari laki-laki nah begitu pula penguasa penguasa itu ya laki-laki bahkan Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan ini tidak akan tidak akan berhasil tidak akan membawa kebaikan pada suatu kaum kalau mereka menjadikan pimpinannya itu wanita karena memang wanita bukan pimpinan yang memimpin adalah laki-laki jenisnya laki-laki itu lebih baik daripada jenisnya perempuan meskipun kalau secara individu banyak perempuan yang lebih baik daripada laki-laki namun kita sedang membahas jenisnya nah fa arrojul afdal minal mar'ah fi nafsihi nah ini secara jenis laki-laki lebih baik dari wanita karena Allah memang lebihkan Allah lebihkan laki-laki dari wanita nah dan juga kenapa laki-laki jadi pemimpin Allah menyatakan dalam ayat berikutnya dalam kalimat berikutnya wabima anfaku min amwalihim karena mereka laki-laki adalah yang yang berinfak atau yang menafkai menafkai wanita menafkai istri-istrinya dengan harta mereka ini yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah suami bukan istri istri tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami meskipun istrinya kaya raya dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya tetapi yang memberikan nafkah adalah suami begitu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah adapun wanita maka dia tugasnya di dalam rumahnya bukan mencari nafkah untuk suaminya kalau dirubah maka akan terjadi terjadi penyimpangan akan terjadi ketimpangan akan menjadi rusak keluarga akan menjadi rusak keluarga dan diantara makar syeton untuk merusak sebuah keluarga adalah dibalik oleh syeton yang perempuan yang suruh kerja suaminya suruh ngomong anaknya suaminya disuruh di rumahnya wanita yang pergi keluar rumahnya bahkan pergi ke luar negeri akhirnya terjadilah ketimpangan karena menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini menyelisih syariat dan ini menyelisih fitrah menyelisihi fitrah maka ibu-ibu rahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus difahami bahwa kewajiban yang paling besar bagi seorang istri adalah di rumahnya dia lah yang mengurusi urusan-urusan di dalam rumahnya makanya yang banyak berhubungan dengan anak itu biasanya ibu yang banyak berhubungan dengan urusan-urusan di rumah adalah seorang ibu sehingga peranan ibu sangat besar dalam mengawasi anak-anaknya dalam mentarbiah anak-anaknya karena secara umum adalah yang banyak ketemu dengan anak-anaknya adalah wanita adalah istri atau ibu sehingga disini seorang ibu harus bersabar dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang mengurusi urusan dalam rumah dan jangan kemudian dibalik keadaannya kalau dibalik keadaannya maka dia telah menyimpang dari syariat dan yang akan terjadi nanti adalah kerusakan-kerusakan di rumah tangga yang itulah yang diinginkan oleh oleh syaitan yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini dan diantara kerusakan yang paling besar yang diberi penghargaan yang paling besar oleh pimpinan syaitan adalah ketika ada syaitan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri menghancurkan sebuah rumah tangga nah ini barangkali yang yang pertama yang berkaitan dengan wajiban seorang istri terhadap suaminya yang berikutnya yang termasuk dari bagian taat kepada suami adalah mentaati suami ketika diajak ke tanjangnya ini salah satu kewajiban jadi kewajiban seorang istri yang juga harus dijalankan adalah mentaati suaminya ketika diajak oleh suaminya di ranjang disebutkan dalam hadith yang disebutkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim Nabi kita Muhammad s.a.w. apabila seorang laki-laki apabila seorang laki-laki mengajak istrinya diranjangnya dan istrinya tidak mau tanpa ada alasan yang diperbolehkan sehingga suaminya pun marah pada malam itu maka la'anathal mala'ikah malaikat akan melaknat istri tersebut akan melaknat wanita tersebut hatta tusbih sampai pagi harinya yang dimaksud dengan laknat malaikat ia'ni anna ha tadau ala halil mar'ah bil-lakna itu malaikat itu akan mendoakan wanita tersebut dengan laknat laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang siapa yang mau didoakan oleh malaikat oleh makhluk makhluk yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makhluk makhluk yang mulia mendoakan laknat kepadanya itu kepada wanita yang ketika diajak oleh suami namun dia tidak mau mentaati suaminya tidak mau diajak oleh suaminya tanpa ada alasan dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam riwayat yang lainnya bukan saja dilaknat oleh malaikat tapi diruatkan oleh imam muslim nabi sampai bersumpah demi Allah kata nabi muhammad sallallahu tidaklah seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjangnya dan istrinya tidak mau memenuhi keinginan suaminya tanpa alasan kecuali yang ada di langit akan marah kepadanya sampai suaminya itu rizal maka ini lebih berat kalau hadis ini dan hadis ini sahih maka ancamannya lebih berat karena yang murka adalah Allah yang ada di langit ini menunjukkan bahwasannya bahwasannya yang benar yang sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa Allah itu di langit Allah itu ada di ada di langit di atas ars di atas langit yang tujuh bahkan di atasnya lagi di atas ars yang menguasai langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala maka salah kalau ada yang menganggap Allah itu dimana-mana menganggap Allah itu dimana-mana mentahrif namanya mentahrif merubah kalam Allah Allah menyatakan di atas langit Nabi Muhammad s.a.w. juga mengatakan di atas langit tapi kemudian ada orang yang merubahnya ini merubah merubah ayat atau hadis atau merubah makna merubah makna ayat atau makna hadis tanpa dalil memahami tanpa dalil nah ini merupakan amalannya Yahudi walayyatubillah Yahudi itulah yang merusak Taurat Yahudi itulah yang merusak Injil dirubah-rubah lafadnya bahkan dirubah maknanya maka begitu pula orang yang merubah makna kalau merubah ayat Al-Quran tidak mungkin tidak akan terjadi tapi kalau merubah makna ini sangat mungkin terjadi sebagaimana dilakukan oleh ahli bid'ah sehingga merubah makna ayat atau hadis yang menyatakan Allah di atas langit dirubah dengan makna yang lainnya sehingga diyakini Allah ada ada di mana-mana padahal ini bertentangan dengan ayat dan hadis bahkan bertentangan dengan akal dan bahkan bertentangan dengan fitrah secara akal maka akal meyakini sesuatu yang di atas itu mulia ada pun sesuatu yang di bawah itu rendah dan hina maka di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang sesuai dengan akal menunjukkan kemuliaan dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dan secara fitrah artinya manusia itu secara fitrah kalau belum dirusak oleh pemikiran yang menyimpang akan sangat menerima tidak perlu harus dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu banyak untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas karena fitrahnya itu sudah menunjukkan Allah di atas kalau dia berdoa hatinya ke atas kalau dia berdoa tangannya ke atas bahkan tidak bisa dibohongi orang-orang yang sudah rusak karena terkena syubhatnya ahlul bid'ah sehingga meyakini Allah di mana-mana itu tidak bisa dibohongi ketika dia berdoa hatinya ke atas karena memang itulah fitrahnya fitrah manusia meyakini Allah itu ada di atas itu perkara yang sangat mudah karena sudah sesuai dengan fitrah tetapi karena adanya ahlul bid'ah karena adanya pemahaman yang menyimpang maka para ulama akhirnya membantah banyak pemahaman pemahaman yang menyimpang tadi akhirnya para ulama membahas pembahasan yang sebetulnya sangat jelas sangat mudah sangat gampang difahami tapi ketika ada penyimpangan penyimpangan maka jadilah pemahaman ini menjadi pemahaman yang disalahpahami maka akhirnya para ulama pun sebagian bahkan menulis kitab khusus untuk membahas masalah Allah itu ada di atas langit ada di atas di atas arsh nah disini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan setelah bersumpah beliau mengatakan ini pun dalil bahwa Allah ada di langit kecuali yang ada di langit akan murka hatta yargho anha lihat bagaimana kerasnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang istri yang menolak tanpa alasan yang tidak mau diajak tanpa alasan nah yaitu mendapatkan murka dari Allah kalau hadis yang pertama tadi mendapatkan laknat dari malaikat itu pun hanya sampai pagi itu pun sampai pagi kalau di hadis ini mendapatkan murka Allah sampai kapan sampai suaminya Ridho sampai suaminya Ridho itu bisa satu hari bisa sampai dua hari akan terus mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala nah maka ini menunjukkan bahwasannya hak seorang suami itu sangat besar hak seorang suami yang kita maksud disini suami yang suami yang bertanggung jawab ya suami yang memang bertanggung jawab suami yang baik maka semestinya seorang istri itu ya apa namanya mentaati suaminya dalam hal ini 6 menunjukkan betapa besarnya kedudukan suami betapa tingginya kedudukan suami 6 sehingga apabila seorang istri tidak menjalankan haknya tidak mewujudkan hak suaminya tidak menjalankan kewajiban kepada suaminya suami yang bertanggung jawab suami yang baik kalau dia tidak mewujudkannya ini bisa menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala nah akan menyebabkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karena itu ini jangan dianggap sebagai perkara yang ringan perkara yang sepele bahkan nanti dalam hadis-hadis yang lainnya akan kita dapatkan bagaimana seorang istri punya kewajiban untuk berhias untuk suaminya dan seterusnya barangkali ini salah satu dari kewajiban seorang istri insya Allah kalau ada kesempatan yang lainnya kita ingatkan kewajiban-kewajiban yang lainnya namun kita pelajari sedikit demi sedikit kita pahami dengan benar kita renungkan untuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga rumah tangga yang Allah telah berikan kepada kita untuk dijaga dan jangan terbawa oleh syaitan yang ingin merusak dengan memalingkan kewajiban istri dari suaminya dengan merubah kewajiban yang harusnya dijalankan oleh istri kemudian dijalankan oleh suami dan sebaliknya dan menjaganya dari hal-hal yang ingin membuat retaknya hubungan seperti saling seudon saling berprasangka buruk maka ini harus dihilangkan nah begitu pula cemburu yang berlebihan yang kemudian membuat suudon tanpa ada bukti ini juga harus ditinggalkan juga hal-hal yang akan menyebabkan munculnya permasalahan sekarang ini sangat mudah dengan adanya HP dengan adanya apa itu Facebook dan yang lainnya akhirnya seorang suami mungkin berhubungan SMS dengan Facebook dengan wanita lain yang bukan istrinya atau seorang istri dengan laki-laki lain ini hal-hal yang bisa merusak harus dihindari sehingga betul-betul yang sehingga betul-betul syaitan tidak punya kesempatan syaitan tidak punya kesempatan untuk membuat pertikaian untuk merusak suatu ikatan yang sangat besar ikatan yang sangat agung yaitu ikatan pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya maka seorang akan mendapatkan faedah yang sangat besar seorang akan mendapatkan faedah yang sangat yang sangat besar sehingga diantara faedahnya akan terwujud masyarakat yang baik generasi yang baik karena keluarga yang dibangun adalah keluarga yang dibangun diatas iman diatas taqwa senantiasa melihat rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dan rasulnya barangkali ini wallahu ta'ala a'lam suhab mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu wa'ala nabiyna muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajfain terima kasih terima kasih